Para keluarga korban tambang emas ilegal di Panjumas, Jawa Tengah berharap pemerintah beri bantuan biaya sekolah. Pasalnya selama ini bantuan dari pemerintah untuk keluarga korban asal desa Sukacaya, Kabupaten Bekor, Jawa Barat, Cuma Miistan. Mereka berharap pemerintah bisa membantu meringankan perekonomi keluarga korban. Pasalnya, 8 korban yang dinyatakan hilang merupakan tulang punggung keluarga. Pelansir dari kompas.com, hal itu seperti disampaikan oleh ayah dari korban, Maram Bumin, 32 tahun, Rabani, 60 tahun. Rabani berkatakan anaknya memutuskan menjadi penampang ilegal demi menyambung hidup. Ditambah lagi, Maram Bumin memiliki 2 anak perempuan berusia 2 dan 6 tahun yang harus dicukupi kebutuhannya. Anak saya kerjanya serabutan, dagang pun hasilnya sedikit. Gak cukup buat makan, makanya ikut jadi penampang emas. Kan dia harus membangun rumah yang layak serta menafkai anak dan istrinya. Penjara Bani saat ditemui kompas.com di rumahnya yang baru di renovasi pada Rabu 2 Agustus 2023. Saat kabar anaknya menjadi korban tambang emas, banyum mas yang dinyatakan hilang, kata Rabani. Mimpi untuk memiliki rumah layak dan anak-anak bisa sekolah pun serda. Harapannya pemerintah membantu kami agar mimpi dan cita-cita anak kami tersapai. Sekolah bisa terus lanjut karena anak yang tua memasuk baun harapnya. Keluarga lainnya, Afif Saifuddin, 30 tahun, mengatakan hal serupa. Ia mengaku bahwa pemerintah hanya memberi bantuan mie instan. Afif mengaku kecewa dan tak mau berharap lebih. Menurutnya, delapan pekerja tambang ini hanya orang-orang yang ingin mengubah nasib menjadi lebih baik. Mereka bermimpi melepas diri dari jurat kemiskinan dengan menjadi penampang emas. Harapan Saisi sebagai adik, muliadi. Itu bisa ditemukan. Kalau kemarin saudara kami bisa kembali pulang kampung, tapi sekarang dalam keadaan seperti ini terjebak di dalam. Kami coba pasrah dalam keadaan seperti ini. Ujar adik dari penjadi ini. Afif mengatakan sejauh ini bantuan dari pemerintah hanya berupa mie instan. Kalau dari pihak pemerintah yang kami inginkan adalah bantuan apa gitu, jangan cuma mie instan. Kami keluarga ingin bisa melanjutkan pembangunan rumah dan dapat akses pendidikan layak untuk anak-anak yang masih kecil. Sehingga cita-cita mereka tercapai tegasnya. Diberitakan sebelumnya, sebanyak delapan orang pekerja terjebak di lubang kaleng tambang emas ilegal di desa Pancu Rendang, Kejamatan Aji Barang Wajumas, Jawa Tengah, Selasa 25 Juli 2023 malam. Delapan penambang emas ini adalah Marabumin, 32 tahun, pulihadi 40 tahun. Muhyiddin, 44 tahun, Ajak, 29 tahun, Madhulis, 32 tahun, Cecep Supriyana, 29 tahun, Ramah Abrahman, 38 tahun, dan Jumadi, 33 tahun. Hingga kini mereka belum ditemukan dan telah dinyatakan hilang.